Intro Halo semua, salam jumpa lagi dengan saya, selamat datang di channel ini Salah satu bentuk sedian obat yang paling banyak digunakan, terutama yang ditujukan untuk memperoleh efek sistemik adalah tablet Selain ukuran dosis yang lebih tepat, lebih terjaga stabilitas obatnya, serta ongkos pembuatan yang lebih ekonomis Jika dihitung persatuan dosisnya maupun ongkos distribusinya Tablet juga bisa dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus, seperti pelepasan diusus, atau produk sedian lepas lambat Berbagai alasan inilah yang menjadikan tablet menjadi bentuk sedian yang paling banyak digunakan oleh industri farmasi Bahkan apabila suatu obat baru ditemukan, industri farmasi pertama-tama akan melihat apakah obat tersebut dapat dibuat dalam bentuk sedian tablet atau tidak Jika benar-benar tidak memungkinkan, barulah dicari bentuk sedian lain yang lebih sesuai Nah pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana proses pembuatan sedian tablet ini Metode apa saja yang digunakan Macam bantaman apa saja yang diperlukan Setelah berbagai macam problem atau masalah dalam proses pembuatan tablet Dan bagaimana pula cara mengatasinya Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya Dan selamat menonton! Pemberian obat melalui mulut atau peroral merupakan cara pemberian yang paling utama untuk memperoleh efek sistemik Lebih dari 90% obat untuk sistem sistemik ini diberikan secara peroral Apabila suatu obat baru ditemukan, maka industri farmasi mula-mula akan menginvestigasi Apakah obat tersebut dapat efektif seperti yang diharapkan bila diberikan melalui mulut Dari obat-obat yang diberikan melalui mulut atau peroral tersebut Maka sedian padat seperti misalnya tablet atau kapsul Merupakan bentuk yang lebih disenangi Karena merupakan bentuk sediaan yang memiliki ukuran atau dosis yang lebih tepat dari ketentuan dosis yang diperlukan Sementara bentuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, emulsi, atau eliksir Biasanya mengandung takaran pengobatan seperti misalnya 5 mili sampai dengan 30 mililiter Nah, si pasien ini harus minum dengan ukuran sendiri Dengan menggunakan sendok teh, sendok makan, sendok takar, atau alat ukur lain Yang diambil dari botol atau wadah dari obat yang berbentuk sediaan cairan tadi Nah, cara ini memiliki kesalahan sekitar 20-50% dari dosis yang diperlukan Obat dalam bentuk sediaan cair juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan bentuk sediaan padat Karena ongkos pengiriman atau ekspedisi dan distribusi yang jauh lebih mahal Dimana dosis cairan beratnya 5 gram atau lebih Sedangkan untuk tablet atau kapsul beratnya hanya sekitar 0,25-0,4 gram saja Belum lagi berat botol atau wadah yang digunakan sehingga menambah ongkos pengiriman dan distribusi tadi Masalah lain dari sediaan cairan adalah risiko terjadi kebocoran atau pecah selama proses pengiriman atau ekspedisi Yang bisa mengakibatkan masalah lain yang lebih serius Menghilangkan rasa yang tidak enak dari obat juga lebih sukar pada sediaan cairan dibandingkan dengan sediaan padat Obat bentuk sediaan cairan seperti sirup, suspensi, atau emulsi juga lebih sukar dibawa daripada bentuk sediaan padat Seperti tablet ataupun kapsul Dan memerlukan tempat yang lebih banyak atau lebih besar untuk menyimpannya Sehingga memerlukan biaya penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan sediaan tablet Dan yang lebih penting adalah bahwa pada umumnya obat kurang stabil Baik secara kimia maupun fisika apabila obat tadi dibuat dalam bentuk sediaan cairan Daripada bentuk sediaan padat seperti tablet maupun kapsul Dibandingkan dengan kapsul maka tablet memiliki berbagai keuntungan Salah satu diantaranya adalah bahwa tablet merupakan sediaan yang tahan terhadap pemalsuan atau temper proof Lebih kuat dibandingkan dengan sediaan kapsul Dimana kapsul ini banyak mengalami pemalsuan Sedangkan pada sediaan tablet karena adanya logo maupun tanda-tanda khusus Maka akan sangat sulit untuk dibalsukan Kemudian kelemahan utama lain sediaan kapsul dibandingkan dengan tablet adalah tingginya biaya produksi yang diperlukan Kapsul baik itu kapsul keras maupun kapsul lunak Memerlukan cangkang kapsul tempat untuk mengisi obat tadi Dimana cangkang kapsul ini juga memerlukan biaya untuk pengadaannya Selain itu biaya pengisian yang lebih tinggi dari biaya total produksi kapsul biasa Dibandingkan dengan proses pengempaan tablet Maka proses pengisian kapsul ini jauh lebih lambat dibandingkan dengan proses pengempaan atau pencetakan tablet Sehingga biaya proses produksi juga otomatis menjadi lebih mahal Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi Berdasarkan dari metode pembuatannya maka tablet dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbu atau granul Menggunakan cetakan baja atau stainless steel yang kita kenal dengan istilah punch and dice Sedangkan tablet cetak dibuat dengan cara menekan masa serbu lembab Dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan Kepadatan dari tablet tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan Nah proses pembuatan tablet dengan metode cetak ini sudah-sudah sangat jarang digunakan Yang masih banyak melakukan praktek pembuatan ini adalah di industri tradisional Dalam pembuatan pil misalnya seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa episode yang lalu Nah suatu tablet dikatakan ideal jika memenuhi beberapa persaratan Yang pertama adalah bentuk yang memadai Artinya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil Sehingga memudahkan orang untuk menelan dari obat tadi Kemudian dalam jumlah atau dosis yang tepat Pada atau melalui waktu yang tepat Di tempat yang diinginkan Yang juga memiliki integritas kimia yang dirindungi Kemudian tablet juga harus memiliki penampilan yang menarik Bagus dilihat, warnanya menarik dan sebagainya Kemudian juga suatu tablet dikatakan ideal apabila memiliki ciri khas atau identitas yang tersendiri Seperti juga pernah kita pelajari dalam CPUB beberapa waktu yang lalu Bahwa salah satu persaratan dari obat adalah memiliki identiti Yaitu ciri khas yang bisa membedakan dengan sediaan yang lain atau obat yang lain Nah kemudian suatu tablet juga harus bebas dari serpihan Retakan, pelunturan atau pemucatan dari warna yang terhadap tablet tadi Dan juga harus bebas dari kontaminasi Kemudian tablet juga harus sanggup menahan goncangan mekanik Selama proses produksi Dalam proses pengepakan Dan juga dalam proses pengiriman atau ekspedisi Dan yang paling penting adalah bahwa Tablet tadi harus memiliki stabilitas Baik itu secara kimia maupun fisika Untuk bisa mempertahankan kelengkapan fisiknya Selama waktu yang diperseratkan Yaitu selama ekspedit atau masyarakat luarsa dari tablet tadi Nah berdasarkan dari cara pemberian Atau fungsinya Sistem penyampaian obat Dan juga bentuk serta metode pembuatannya Tablet dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok Yang pertama adalah tablet oral Yaitu tablet yang dimakan ataupun diminum Ini terdiri dari tablet kempa Yaitu kompres tablet Kemudian tablet kempa lapis ganda Atau multiple kompres tablet Tablet berlapis Tablet kempa yang bersalut Kemudian tablet yang bereaksi berulang-ulang Kemudian tablet salut gula Dan tablet salut coklat Tablet salut lapisan tipis Dan serta tablet kunyah Kemudian tablet juga digunakan Di dalam rongga mulut Seperti misalnya tablet bukal Yaitu yang digunakan di antara pipi dan Yaitu antara pipi dan gigi Diselipkan di antara pipi dan gigi Kemudian tablet sublingual Yaitu tablet yang digunakan di bawah lidah Dan prokes atau losenges Yaitu tablet yang digunakan Dengan cara dihisap Seperti misalnya tablet hisap dan sebagainya Nah kemudian ada juga tablet yang digunakan Menggunakan rute lain Seperti misalnya tablet implantasi Yang digunakan di bawah kulit Dengan menggunakan alat khusus Yaitu alat implant Kemudian tablet vaginal yang digunakan Di dalam vagina Kemudian tablet yang digunakan Untuk membuat larutan Seperti misalnya tablet ever fashion Yaitu tablet yang harus dilarutkan terlebih dahulu Di dalam air sebelum digunakan Kemudian ada tablet hipodermik Dan juga tablet riturat Yaitu tablet yang diremukkan Dimana kedua sediaan ini Sudah sangat jarang digunakan Dan jarang diproduksi Karena banyak kelemahan Dari pembuatan sediat tablet hipodermik Maupun tablet riturat ini Nah kalau kita lihat secara keseluruhan Dibandingkan dengan sediaan lain Maka sediaan tablet ini memiliki keunggulan Di antaranya adalah bahwa Tablet merupakan sediaan yang Bentuk utuh yang menawarkan Kemampuan terbaik Dan semua bentuk sediaan oral Untuk ketepatan Ukuran serta variabilitas Kandungan yang paling rendah Tablet juga merupakan bentuk sediaan Yang ongkos pembuatannya paling rendah Jika dihitung dari prodosisnya Dibandingkan dengan bentuk sediaan lain Tablet juga merupakan Bentuk sediaan oral yang paling ringan Paling kompak Paling mudah Paling murah Untuk dikemas dan juga dikirim Kemudian Untuk pemberian tanda pengenal Produk pada tablet Juga paling mudah Dan paling murah Karena tidak memerlukan Langkah pengerjaan tambahan Bila menggunakan permukaan pencetak Yang bermunogram Atau berhiasan timbul Sehingga kita bisa Menambahkan Luku maupun tanda khusus Dalam tablet tadi Jika menggunakan cetakan Yang bermunogram ini Kemudian tablet juga Bisa digunakan Untuk produk-produk Produk-produk Dengan profil pelapasan khusus Seperti misalnya Pelepasan obat di usus Maupun dengan Untuk produk Lepas lambat Maupun lepas tunda Dan yang paling penting juga Adalah bahwa Tablet merupakan Bentuk sediaan oral Yang paling mudah Untuk diproduksi Secara besar-besaran Atau secara massal Bisa dibayangkan Dalam satu proses produksi Kita bisa membuat Satu juta Lebih tablet Sekali produk-produksi Dibandingkan dengan Sediaan kapsul Maupun yang lainnya Yang jumlahnya Jauh lebih sedikit Dibandingkan dengan Proses pembuatan tablet ini Namun demikian Ada juga Beberapa kelemahan Atau kerugian Bentuk sediaan Tablet ini Terutama Untuk obat-obat Atau bahan obat Yang tidak dapat Dikempak Menjadi padat Dan kompak Yang tergantung Pada keadaan Amor Flokulasi Maupun rendahnya Dari berat jenis tadi Kemudian ada pula Obat-obat Yang suka dibasahkan Lama melarut Dosisnya cukupan Atau terlalu tinggi Absorpsi-absorpsinya Juga sangat tinggi Melalui saluran cernam Atau kombinasi Dari sifat-sifat tadi Nah Bahan-bahan seperti ini Akan sangat sulit Untuk diformulasikan Atau tidak difabrikasi Dalam bentuk sediaan tablet Yang bisa menghasilkan Biofabilitas obat Dalam jumlah yang cukup Nah Kemudian ada juga Obat yang rasanya Sangat pahit Obat dengan bau Yang sangat menyengat Dan tidak dapat Dihilangkan Atau obat yang pekat Terhadap oksigen Maupun kelembapan udara Dimana memerlukan Pengkapsulan Atau penyelubungan Terlebih dahulu Sebelum dikempak Nah Atau memerlukan penyalutan Sehingga Memerlukan biaya yang lebih tinggi Nah Pada kandisi seperti ini Maka Bentuk sediaan kapsul Merupakan jalan keluar Yang lebih murah Dibandingkan dengan Proses pembuatan Dengan sediaan tablet ini Nah ini adalah beberapa Hasil survei Dari sebuah lembaga Apa namanya Riset Yang di Jerman Yang mensurvei Beberapa konsumen Tentang penggunaan tablet Dimana 66 persen Dari responden Menyatakan bahwa Mengalami kesulitan Untuk menelan tablet Kemudian 38 persen Mengeluhkan tentang Bau dan Apa namanya Rasa yang tidak enak Kemudian 36 persen Mengalami kesulitan Untuk mengeluarkan tablet Dari wadahnya Dan 34 persen Menyatakan tidak cocok Dengan menggunakan tablet Nah tentunya ini adalah Merupakan Tantangan bagi kita Apotekar di industri informasi Agar bisa membuat Sediaan tablet Yang Apa Memudah untuk ditelan Warna Baunya tidak menyengat Rasanya juga enak Mudah dikeluarkan Dari wadahnya Dan juga mudah Digunakan sehari-hari Disamping mengandung Satu atau lebih Bahan jat aktif Biasanya tablet Terdiri juga Dari salah satu Atau lebih Bahan-bahan tambahan Yang disebut dengan XCPN Atau bahan penolong Terdapat dua Kelompok Bahan tambahan Berdasarkan dari fungsinya Kelompok yang pertama Berfungsi untuk memperbaiki Sifat fisik Bahan aktif Agar lebih memudahkan Dalam proses pembuatannya Nah termasuk Dalam kelompok ini Adalah bahan-bahan yang berfungsi Sebagai pengisi Atau diluen Bahan pengikat Atau binders Bahan pelicin Atau gliden Dan bahan pelincir Atau lubrikan Nah dimana Bahan-bahan ini Digunakan Untuk bisa memperbaiki Sifat fisik Dari Jat aktif Atau bahan obat tadi Kemudian ada Kelompok berikutnya Yaitu Yang dimaksud Misalnya adalah Jat pewarna Atau coloring agent Kemudian Jat penghancur Jat pemani Atau sweetening agent Jat perasa Atau covering agent Dan juga Jat penghancur Yang disebut dengan Disintegran Nah Bahan-bahan ini Dimaksudkan Untuk memperbaiki Penampilan fisik Dari tablet Yang kita gunakan Salah satu syarat Yang harus dipenuhi Oleh seluruh Bahan tambahan ini Adalah Bahwa bahan tersebut Harus memiliki Sifat inert Artinya adalah Bahan-bahan tambahan tadi Tidak boleh bereaksi Dengan set aktifnya Bahan aktif Bahan pengisi Tujuannya adalah Untuk Diperlukan Apabila dosis Obat tidak cukup Untuk membuat Suatu balap Berat tablet Biasanya berkisar Antara 120 Hingga 700 miligram Sementara jet aktif Biasanya Kadarnya sangat kecil Bahkan ada yang 0,25 miligram Nah Untuk bisa membuat Tablet Maka diperlukan Bahan pengisi tadi Nah sementara Jangan sampai gitu Maka bahan aktif Juga kadang-kadang Memiliki karakteristik Yang tidak memungkinkan Untuk dapat dikempak Nah untuk itu Diperlukan Bahan pengisi ini Untuk memperbaiki Sifat alir Dan juga Dan berfungsi Sebagai bahan pengikat Sehingga dapat dikempak Atau memacu Aliran granul Di dalam Tablet Pembuatan tablet tadi Nah Hal yang perlu diperhatikan Adalah bahwa Untuk bahan Pengisi ini Ada syarat Yang harus dipenuhi Yang pertama adalah Harus non-toxic Kemudian secara Fisiologis Harus inet Atau netral Kemudian Yang juga tidak kalah penting Kita perlu perhatikan Adalah Set pengisi harus stabil Baik secara fisik Maupun secara kimia Baik dalam kombinasi Dengan berbagai obat Maupun komponen Dari tablet yang lain Kemudian juga Yang tidak kalah penting Adalah color compatible Artinya Bahan pengisi tadi Tidak mengganggu Warna dari pewarna Yang kita gunakan Dan yang juga Perlu kita perhatikan Adalah bahwa Penggunaan bahan pengisi ini Tidak mengganggu Biofibrilitas dari obat Yang kita produksi Nah contoh dari Bahan pengisi ini Dapat kita bedakan Menjadi bahan pengisi Yang tidak larut Seperti contohnya adalah Di kalsium sulfat Kemudian kalsium karbonat Di basic kalsium pospat Tri basic kalsium pospat Amil dan sebagainya Kemudian ada bahan pengisi Yang larut Misalnya adalah Lactose Sucrose Manitol Sorbitol Dan sebagainya Nah hal yang perlu diperhatikan Dalam pemilihan Bahan pengisi Antara lain adalah Bahwa beberapa bahan pengisi Dapat mengurangi Biofibrilitas obatnya Nah ini seperti yang tadi disampaikan Harus hati-hati Kita dalam memilih Bahan pengisi ini Kenapa? Karena ada beberapa bahan pengisi Yang ternyata bisa mengurangi Biofibrilitas dari obat Seperti contohnya adalah Plurung tetrasiklin Dengan garam kalsium Sebagai pengisi Nah ini menyebabkan Berkurangnya Hingga separuh Biofibrilitas dari Plurung tetrasiklin ini Sehingga Dalam pembuatan Tablet tetrasiklin Maka diperlukan Bahan pengisi Yang tidak Di luar dari Garam kalsium ini Kemudian Bahan pengisi juga Dapat menyebabkan Tidak bersatunya Secara kimia Contohnya adalah Interaksi antara Kugus amin tertentu Dengan pengisi Lactose Yang dapat menyebabkan Terjadinya brown efek Yaitu Tablet menjadi coklat Atau memucat Nah sehingga Kalau Anda lihat Beberapa tablet Yang kelihatan kusam Kemudian coklat Ker Apa namanya Tidak bening Dan sebagainya Nah salah satu penyebabnya Adalah karena adanya Reaksi Antara gugus amin Dari obat tadi Dengan pengisi Lactose yang digunakan Nah ini Memperlukan Kehatian kita Dalam pemilihan Bahan yang kita gunakan Nah kemudian juga Bahan pengisi Bisa bersifat Absorben Ini juga sangat 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 penting sekali Dalam pemilihannya Misalnya Bentonit Dan kaolin Ini adalah merupakan Bahan yang bisa menyebabkan Tidak beningnya Absorpsi Ini tidak boleh digunakan Terutama produk Yang memiliki dosis kecil Seperti misalnya Glikosida jantung Alkaloid Dan juga Produk estrogen sintetik Nah ini adalah Beberapa hal Yang kita perlu perhatikan Dalam pemilihan Bahan pengisi yang kita gunakan Kemudian yang juga Tidak kalah penting Yang perlu kita perhatikan Dalam proses pembuatan tablet Adalah bahan pengikat Atau binder Bahan pengikat ini Memegang peranan Yang sangat penting Terutama dalam proses Pembuatan granul Bahan ini akan menentukan Beberapa faktor Antara lainnya adalah Keukuran Ukuran keseragaman granul Kemudian kekerasan tablet Waktu hancur tablet Disolusi Compressibility Density granul Dan juga kemungkinan Terjadinya proses Atau peristiwa migrasi Bahan obat Nah bahan pengikat ini Dapat ditambahkan Baik bentuk kering Maupun bentuk cairan Dalam proses produksi Dengan menggunakan Metode granulasi basah Maka bentuk Bahan pengikat ini Diberikan dalam bentuk Cairan Sedangkan dalam bentuk Granulasi kering Maupun dalam bentuk Cetak langsung Maka digunakan Dalam bentuk Kohesi Nah Namun demikian Bahan pengikat ini Akan lebih efektif Bila digunakan Dalam bentuk larutan Yang digunakan Dalam bentuk Cairan Granulasi basah Nah contoh dari Komposisi bahan pengikat Ini antara ini Yaitu amilem 5-10% Bobot bervolume Pasta dalam air Kemudian Gelatin Dengan kadar 2-10% Dalam air Atau 2% Dalam musil lagu amili Kemudian PVP Atau Polivinylpirolidon 2% Dalam air Atau alkohol Kemudian Methil selulus 2-10% Dalam air Dan Stuck paste Atau pasta kanji Dengan kadar 10-20% Yang kita gunakan Sebagai bahan pengikat Dalam proses Pembuatan granul tadi Nah Kemudian juga Yang penting Diberhatikan adalah Bahan penghancur Disintegran Bahan penghancur Disintegran ini Adalah merupakan Bahan Atau campuran bahan Yang dapat menyebabkan Tablet hancur Ketika kontak Dengan saluran Cairan saluran pencernaan Selain itu Bahan penghancur Juga dapat berfungsi Untuk menarik air Kedalam tablet Mengembang Dan kemudian Menyebabkan Tablet menjadi pecah Menjadi bagian-bagian Nah Fragment-fragment tadi Tablet tersebut Akan sangat menentukan Kelarutan Dari Tablet selanjutnya Dari upadaan tercapainya Ketersediaan biologis Yaitu biofability Yang diharapkan Nah Cara penambahan Dalam bentuk penghancur ini Dapat dilakukan Sebelum granulasi Atau internal edition Maupun setelah granulasi Atau external edition Ataupun kombinasi Dari keduanya Contoh dari Bahan penghancur ini Antara ini Yaitu Yang sering digunakan Adalah kanji Atau amilum Merupakan jenis Bahan penghancur Yang paling umum Yang digunakan Dan harganya pun Tidak terlalu mahal Ya Juga paling murah Dengan konsentrasi Antara 5-20% Dari berat tablet Nah Jotoh bahan penghancur ini Misalnya adalah Amil jagung Atau maistar Kemudian Amil kentang Atau konstrak Amil beras Amil gandum Dan juga yang lainnya Kemudian Ada juga modifikasi Dari amilum Misalnya Star RX 1500 Yang dapat digunakan Sebagai bahan pengikat Bahan penghancur Dan juga bahan pelicin Kemudian Mikrokristalin Selulus Seperti misalnya Avisel PH101 Dan PH102 Yang digunakan Dalam keadaan kering Untuk kerausi kering Maupun untuk jatah langsung Serta Explotab Atau sodium star glikolat Yang sering disingkat dengan SSG Yang merupakan Cross linkage Star yang sangat baik Yang digunakan Untuk umat-umat yang tidak larut Seperti misalnya Antasida Dekalsium fosfat Desametason Dan sebagainya Kemudian Yang digunakan Sebagai bahan Disintegran Adalah kombinasi asam Seperti asam sitrat Asam tartrat Mampu asam fumarat Bersama-sama dengan Sodium bicarbonat Apabila kontak dengan air Akan menghasilkan Gas CO2 Yang dapat menyebabkan Tablet hancur Nah biasanya Pengencuran tablet ini Digunakan untuk Tablet-tablet effervescent Yang digunakan Yang dilatihkan dulu Dalam air Sebelum digunakan Nah kemudian Bahan lain yang digunakan Adalah bahan pelincir Atau gliden Bahan pelicin digunakan Untuk memacu Aliran serbu Atau granul Dengan jalan mengurangi Gesekan antar partikel Sebagian besar Bahan pelicin ini Juga dapat berfungsi Sebagai bahan pelincir Atau lubrikan Maupun sebagai Anti lengket Atau anti aderen Contoh bahan pelicin ini adalah Misalnya talak Dengan konsentrasi 5% Tepung jagung Konsentrasi 5-10% Dan koloid silika Misalnya Karbosil Maupun aerosil Dengan konsentrasi 0,25-3% Bahan tampan berikutnya Yang juga sangat memegang Peran penting Dalam proses pembuatan tablet Adalah bahan pelincir Atau lubrikan Nah bahan pelincir ini Merupakan bahan Atau campuran bahan Yang berfungsi Untuk memudahkan Tablet hidup Orang keluar dari Dice Kemudian mencegah Tablet melekat pada Pants Atau Apa namanya Alu Ya kalau biasa istilahnya Adalah Alu Kemudian mencegah Gesekan antara Pants dan Dice Dari antara Alu dan lumpangnya Sehingga bisa Menyebabkan Tablet menjadi rusak Kemudian Yang penting juga adalah Memperbaiki sifat Alir atau Flow rate Dari granul Yang akan kita Cetak nantinya Kemudian Ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Dalam pemilihan Dari bahan pelincir ini Yang pertama adalah Bahwa ukuran Partikel dari lubrikan ini Sangat kecil Antara 80-100 mesh Nah ini menyebabkan Mungkin akan bisa Menyebabkan Mudah Langkah dan sebagainya Kemudiannya juga Yang perlu kita perhatikan Adalah bahwa Lama pencampuran Karena ini dapat Menyebabkan Kenaikan waktu hancur Dan menurunkan Kadar disolusi Sehingga Dalam proses Pembuat Dalam proses produksi Obat ini Pemberian bahan pelincir Yang terlalu berikan ini Tidak boleh lebih Dari 5 menit Kenapa? Karena dapat menyebabkan Terdapatnya Over mix Over mix Yang dapat menyebabkan Terdapatnya Apa namanya Kenaikan dari Waktu hancur Maupun penurunan Dari disolusi obat Nah contoh dari Apa namanya Bahan-bahan pelincir ini Antara lain adalah Talak Dengan kadar Tidak sampai dengan 5% Kemudian Beberapa metalik Dari Setiarat Misalnya Manisium setiarat Asam setiarat Dan juga PEG Yaitu polyethylene glycol Namun PEG ini Sangat jarang digunakan Untuk sebagai bahan pelincir Dalam proses pembuatan tablet Kemudian Bahan juga yang sering ditambahkan Dalam proses pembuatan tablet Yang juga sering digunakan Sebagai identitas Dari suatu tablet Adalah Pewarna Nah fungsi dari bahan pewarna Dalam pembuatan tablet Ini adalah Yang pertama Sebagai bahan estetik Sehingga warna lebih menarik Dan sebagainya Tadi kan ada perseratan Tablet secara ideal Adalah harus menarik tadi Nah kemudian Untuk membedakan Antara produk Yang satu Dengan yang lainnya Selama masih Bahasa produksi Sehingga tidak terjadi Mix Apa namanya Mix up Atau Camur baur Karena warna sudah berbeda Maka Tidak akan terjadi Proses mix up Antara satu bahan Dengan bahan yang lainnya Nah kemudian juga Yang penting Dalam proses pembuatan ini Adalah untuk identifikasi Dari obat-obat tertentu Seperti misalnya Obat mah Kalau Anda lihat Obat mah Semua warnanya pasti hijau Kenapa? Karena Dalam Apa namanya Di dalam Secara umum Obat anti mah Adalah warnanya hijau Nah sehingga Diperlukan pewarna Untuk bisa Untuk mengidentifikasi Dari bahan-bahan tadi Kemudian Pemakaian pewarna ini Harus kita perhatikan Tidak boleh lebih dari 0,05% Karena sesuai dengan Ketua undang-undang yang berlaku Kemudian juga Yang perlu kita perhatikan Adalah bahwa Pewarna ini Diberikan pada saat Proses generasi basah Sehingga Kalau kita lihat Produk-produk Atau tablet Yang dimenggunakan Pewarna Mesti menggunakan Metode generasi basah ini Tentunya kalau Migrasi kering Akan sangat sulit Untuk didapatkan Warna yang Homogen Nah problemnya adalah Terjadinya migrasi warna Pada saat Proses pengiringan granul Sehingga menyebabkan Warna yang tidak rata Nah Cara pengatasannya adalah Dengan cara menambahkan 5-10% CMC Atau carboxymetriselulus Kemudian dilakukan Proses pemanasan Granul Terat suhu rendah Dan melakukan pengadukan Granul menggunakan Mesin yang disebut dengan Mesin pengering Yang disebut dengan Fluid bit layer Atau FPD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.